Halo selamat pagi, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai cara memutar hasil rekaman CCTV Hilux. Baik, sekarang saya akan coba buka aplikasi tersebut. Kita tunggu sebentar sampai proses selesai. Ini saya menggunakan aplikasi versi 4.23.0. Nah, tampilannya akan seperti ini di versi ini. Sedikit friendly. Sedikit lebih nyaman dilihat tampilannya. Nanti seperti ini. Beda dengan versi-versi sebelumnya. Baik, untuk melihat hasil rekaman dari CCTV tersebut, kita cukup menekan salah satu kamera yang ingin kita lihat hasil rekamannya. Di sini saya akan coba melihat hasil rekaman di kamera nomor 6 ini. Kita akan coba cek kamera nomor 6. Nah, ini posisi jamnya masih jam sekitar subuh lah. Ini akan saya lihat hasil rekamannya. Untuk melihatnya, sebenarnya cukup mudah untuk melihat hasil rekaman dari CCTV ini yang tersimpan di harddisk. Caranya, di bagian atas, pojok kanan atas ada titik 3. Kalian tekan. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Di situ ada beberapa menu. Yang pertama pemutaran, kemudian bagikan. Ini untuk membagikan, untuk sharing, kemudian untuk pengaturan, kemudian tambahkan ke favorit dan deskripsi icon. Di antara kelima menu ini, kita tinggal pilih yang pemutaran. Oke, kita tunggu. Ini kita tunggu sampai proses loadingnya itu sampai 100%, sampai terbuka. Layarnya sampai terbuka. Sebenarnya tidak harus menunggu sampai terbuka sih. Karena apa? Karena hasil rekamannya sudah terlihat di bawah. Di sini, di sini ada beberapa petunjuk yang pertama. Di samping kiri ini, masih kayak ada lahan yang warnanya hitam. Kemudian di samping pojok kanan, ini tampilan biru. Ini adalah hasil rekamannya. Kita tinggal pilih sesuai hari, jam, menit, detik. Kita tinggal tentukan. Kita tinggal geser-geser seperti ini. Jika kita ingin melihat hasil rekaman yang sesuai tanggal, kita tinggal tekan di bagian atas itu ada tanggal. Kita tekan saja. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa tanggal yang perlu kita cermati. Kenapa? Karena tidak semua tanggal ini ada isi rekamannya. Nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kita akan cari kamera yang mungkin hasil rekamannya sudah tersimpan dengan baik. Ini kita akan cek terlebih dahulu hasil rekamannya. Oke. Akan saya perlihatkan terlebih dahulu. Ini, di bagian tanggal ini, ini ada beberapa perbedaan antara tanggal 1 sampai tanggal 21. Sedangkan tanggal 22 dan tanggal 24 ini berbeda dari tanggal yang sebelumnya. Kenapa? Untuk hasil rekaman, biasanya ditunjukkan dengan tanggal yang di bawahnya ada titik birunya. Itu berarti ada isi rekamannya. Jika tanggal yang tidak ada titik birunya, itu berarti dia tidak ada rekamannya. Kenapa? Karena CCTV ini, DVR ini, nanti sifatnya akan memformat secara otomatis jika harddisknya itu penuh. Maka mungkin di tanggal 21 itu harddisknya sudah penuh. Kemudian dia melakukan format secara otomatis dan berakhir dan mulai lagi di tanggal 22. Kita akan cek tanggal 22. Hasil rekaman dimulai pada jam 19. Nah, kurang lebih jam 19. Kita akan coba lihat. Untuk mengatasi putar-putar ini sebenarnya tergantung pada koneksi internet. Karena ini saya buka dari jarak jauh, beda jaringan. Dan kemungkinan besar ini disebabkan karena di jaringan yang di server sana, yang dekat dengan wifi, yang dekat dengan DVR-nya sana, internet yang menuju ke DVR sana itu jaringannya jelek. Jadi, mau tidak mau kita harus menunggu. Dia masih berputar-putar. Ini adalah hasil rekaman yang kemarin. Kita akan cek hasil rekaman di tanggal 23. Coba kita cek. Kita geser sesuai jam dan menit yang kita inginkan. Misal, kita geser ke sini. Ini posisi siang. Kita geser ke posisi, misal jam 9 gitu aja. Kita akan coba lihat. Intinya, untuk loading, persentase loading, itu tergantung pada koneksi internet yang ada di DVR sana. Atau, istilahnya, pusatnya CCTV. Jika internet di sana lancar, maka secara otomatis dia akan mudah dan cepat membukanya. Kita tunggu. Mungkin ini agak lama. Atau mungkin jaringan di sana. Nah, ini dia hasil rekamannya. Ini di jam-jam segitu. Hasil rekamannya sudah. Kita akan cek lagi. Kita akan geser. Kita geser di jam-jam yang lain. Mungkin ini di jam pagi. Jadi, kita itu tinggal menentukan saja jam berapa yang mau kita pantau. Jam berapa yang mau kita lihat. Kita tinggal geser-geser-geser gitu aja sebenarnya. Dan untuk menentukan tanggalnya, kita tinggal tekan ini. Nanti kita sudah bisa melihat. Ini mau dilihat tanggal berapa. Kita tinggal melihatnya sesuai tanggal. Dan di bawah ini, kita melihatnya sesuai dengan jam, menit, dan detik. Oh iya, akan saya kasih penjelasan sedikit. Ini ada jeda warna hitam. Ini artinya dia tidak merekam. Itu kemungkinan besar karena terjadi listrik mati atau sedang sistem melakukan reboting. Itu biasanya akan terjadi lubang seperti itu. Jadi, kita tahu nanti listrik. Misal ada pemadaman listrik jam berapa, jam berapa. Kita tahu, oh ini di jam segini mati listrik. Kita bisa tahu dengan cara nanti akan ada beberapa patahan atau jeda seperti ini. Ada titik warna hitam yang berarti tidak ada isinya. Baik, akan saya back untuk melihat hasil rekamannya sesuai tanggal yang kita inginkan. Caranya hanya seperti itu. Kita tinggal tekan tanggal. Terus kita cari tanggal berapa yang mau kita lihat. Kemudian tinggal kita geser di bagian bawahnya. Sesuai jam, menit, dan detik yang kita ingin pantau. Oke, akan saya back kembali ke awal. Nah, kurang lebih untuk melihat hasil rekamannya seperti itu. Jika masih kurang jelas dan kurang begitu paham dengan tutorial yang saya berikan, nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih.